Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta secara resmi melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Yudisium Visib UMJ untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Kegiatan Yudisium bertepat di Odotorium Kasman Singo Dimejo Visib UMJ. Sebanyak 390 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mengikuti Yudisium sebagai tanda kelulusan setelah melewati rangkaian tahapan perkuliahan. Para mahasiswa yang mengikuti Yudisium berasal dari tujuh program studi yaitu Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Komunikasi, S1 Kesejahteraan Sosial, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Politik. Wakil Rektor 2 Mutmainah menyampaikan kepada para lulusan, ini merupakan langkah awal perjuangan, sehingga para lulusan fisik UMJ diharapkan dapat berdaya saing di luar sana, karena Indonesia membutuhkan pemuda yang kuat secara fisik dan juga mental, agar bersiap, bekerja keras, sebagai tenaga profesional di masa mendatang. Untuk saat ini dengan daya saing yang cukup besar, yang sangat tepat di luar, persaingan itu bukan hanya di dalam seperti sekarang, di antara penguat-penguat fisik, tapi begitu keluar, ini adalah awal perjuangan. Jadi, bukan berarti selesai ini, tidur yang panjang istilahnya, tidak mau ngapain, main game, sambil tunggu ada yang menerima laporan kerja, bukanlah begitu. Itu tidak bisa dicari dengan tidur, main game, nongkrong-nongkrong, kalau anak secara rakyat, nah itu tidak bisa. Indonesia membutuhkan tenaga pemuda yang luar biasa, yang kuat fisik dan mental. Jadi, sekali gagal, itu bukan hatinya berakhir. Jadi, saya berharap setelah S1 ini, anda semua meningkatkan kompetensi. Di tempat yang sama, Dekan Fisip UMJ, Evi Saktispi, mengatakan para lulusan, bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik, yang bisa diterapkan ke masyarakat luas, sehingga diharapkan, kedepannya Fisip UMJ bisa lebih unggung. Alhamdulillah, hari ini kami sudah melaksanakan acara Yudisium, mahasiswa Fisip UMJ, sebanyak 390 orang, 390 Yudisi. Mudah-mudahan, mahasiswa yang dalam ini, para Yudisi, bisa memanfaatkan ilmunya sebaik mungkin, dan Alhamdulillah juga, kami juga sudah melaksanakan tugas sebagai dosen, sebagai pendidik, untuk bisa meluluskan para Yudisi tersebut. Semoga ke depan, Fisip UMJ, baik S1, S2, maupun S3-nya, bisa lebih berkeunggulan selalu. Novo Faris memberitakan dari Tangerang Selatan.